Polisi hanya mengungkapkan hasil otopsi jasad komposer musik gereja Julius Panon yang ditemukan mengapung di sungai pengawan Solo Seragen, Jawa Tengah. Dada hasil pemeriksaan terungkap bahwa jasad korban tidak ditemukan adanya bekas kekerasan. Polisi juga menyebut bahwa pihaknya tidak menemukan tanda-tanda tenggelam. Hal ini disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Seragen AKP Suwaraso dalam keterangannya pada Rabu 26 Mei, seperti dikutip dari tribun solo.com. Suwaraso mengatakan jasad Julius sudah dalam kondisi membusuk. Dari pemeriksaan tim forensik juga tak menemukan adanya tanda-tanda tenggelam pada jasad. Pasalnya, saluran pernafasan Julius bersih tidak seperti kondisi korban tenggelam pada umumnya. Dugaan sementara komposer musik gereja itu meninggal karena kekurangan oksigen. Suwaraso juga mengatakan pihaknya terdapat mendeteksi riwayat penyakit jantung. Pasalnya, organ tersebut telah membusuk. Terkait adanya dugaan lain, Kasat Reskrim Polres Seragen AKP Guru Bagus E di Suriana mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi dari rumah sakit muar di Solo yang melakukan otopsi. Sejauh ini, Polres Seragen telah memeriksa dua orang saksi yang merupakan gerabat Julius. Pemeriksaan terhadap keluarga baru dilakukan setelah masa duga selesai. Sebelumnya, Julius Panon ditemukan tewas mengapung di Sungai Bawanan Solo Masaran Seragen, Jawa Tengah pada Senin 25 Mei. Sebelum ditemukan tewas, Julius dilaporkan menghilang oleh rekan-rekannya pada Minggu 23 Mei dini hari. Sedihannya, Julius akan menggelar konser virtual di Solo, Jawa Tengah pada Rabu 26 Mei kemarin. Jasad Julius dikremasi oleh pihak keluarga. Jawa Tengah Jawa Tengah Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!